Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnevian membuka rapim khusus portri tahun 2019 yang dilaksanakan di Gedung Triberata, Jakarta. Dalam kata sambutannya, Keportri Jenderal Polisi Tito Karnevian mengatakan akan berbicara lebih spesifik tentang hal-hal yang menjadi atensi kita bersama. Kemudian, lebih lanjut lagi Tito mengatakan dalam dua hari ini, Polisi kembali untuk merapatkan dan menyamakan visi serta persepsi untuk menghadapi tantangan-tantangan tugas yang semakin berat pada tahun 2019 ini. Dekan-dekan Kak Polda dan para pati Poli mumpung Pak Amen hadirin sekali berbahagia. Pertama-tama, kita mengucapkan beri syukur beratuan yang mahu kuasa karena pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul bersama di gedung yang megah ini. Melanjutkan rangkaian acara yang telah kita mulai kemarin, rapim TNI menerima pemekalan dari bawah Presiden, kemudian para pejabat negara yang berkompeten sesuai dengan tema mengenai pengamaran pemilu 2019 dan sumbangsi Poli dan TNI dalam rangka untuk mendorong dan mengamankan program pembangunan di tahun 2019. Hari ini, hari kedua, dan hari ketiga, Poli melaksanakan rapim tersendiri dan teman-teman TNI juga melaksanakan rapim tersendiri. Di dalam rapim Poli ini, kita akan berbicara lebih spesifik tentunya tentang hal-hal yang perlu dapat atensi baik kita bersama sehingga telah dibuatkan topik-topik tertentu baik masalah pangan, kemudian masalah-masalah yang saya kira semua sudah melihat jadwalnya. Kemudian, di dalam waktu dua hari ini, sekali lagi, kita merapatkan barisan menyamakan visi dan persepsi untuk menghadapi tantangan-tantangan tugas yang kian berat di tahun 2019 ini. Tahun politik dan akan terus mungkin akan menghangat selamat datang kepada Mbak Ketua Ombudsman, Profesor Anzulian. Ini akan panas mungkin terus sampai dengan Oktober paling tidak, perhatikan. Panas juga karena bukan hanya presidential election, tapi juga member of parliament election. carek, pilek. Tapi, kita yakin dengan kebersamaan dan kekompakan, itulah yang menjadi modal utama. Untuk itulah, pada kesempatan yang baik ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta mengharapkan yang terbaik dari Allah SWT, pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Januari 2019, pukul 7.37, waktu Indonesia Mungkin Barat, rapat pimpinan Polri tahun 2019 secara resmi, saya nyatakan dibuka. Tutut hadir pada acara pembukaan Rapim Polri tahun 2019, antara lain, dirut Bulog Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso, Kasatkes Pangan Berjen Pol Niko Alfinta, serta penjabat teras Polri lainnya. Untuk Rapim Polri, ini tidak lanjut dari Rapim TNI Polri yang dilaksanakan kemarin. Jadi, pandangan Pak Kapolri intinya bahwa Polda harus melakukan mapping di wilayah masing-masing tentang segala potensi gangguan keamanan. Baik mulai dari pentahapan-pentahapan pemilu yang tidak untuk kemungkinan ini akan berlangsung cukup panjang. Jadi, bukan fokusnya kepada pengamanan Pilpres, tapi justru yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup juga tinggi adalah Pilek. Dari Jakarta, Tim Liputan Terbata TV, Salam Terbata!